Halo, kali ini saya akan membuat prank Tapi prank apa ya? Oh iya, prank pacar aja Oke Tapi kan saya tidak punya pacar Eh lu gak usah nyanyi goblok Oh sorry sorry, maaf bang Kali ini saya akan membuat Kenapa sih game prepare itu Game Burik Berjalannya waktu Game prepare akan terus ditingkatkan Jadi lebih baik dari grafiknya juga Bahkan sekarang ada game HD prepare Yang bernama game prepare mag Tapi sampai sekarang ini Masih ada banyak orang yang mengatakan game prepare itu Game Burik 8 bit Apa penyebabnya sehingga menjadi bahan ejekan tersebut? Inilah 4 penjelasan kenapa game prepare disebut Burik 1. Game yang bisa jalan di hp kentang Garena mengembangkan game prepare ini Ramah dengan hp kentang sekalipun Supaya player yang masih pakai hp tersebut Bisa main game prepare dengan lancar Tapi sayangnya dengan hal seperti ini Banyak orang mengatakan game prepare itu game Burik Padahal dengan adanya hal seperti ini Membuktikan bahwa game bagus bukan berarti untuk hp hikspad saja Garena menghadirkan prepare untuk hp kentang juga Supaya banyak orang yang bisa menikmati game ini Dan merasakan keseruannya Grafik yang menyesuaikan Karena game ini dihadirkan untuk hp kentang sekalipun Tentu saja Garena juga memberikan grafik yang cukup sederhana Meskipun sederhana Tapi kita semua tetap bisa menikmati keseruan yang ada di dalam game prepare ini Grafik yang ada di dalam game prepare terus mengalami peningkatan Untuk sekarang ini Juga grafik dari game tersebut sudah lumayan bagus Pengaturan ultra hd di dalam setting juga sudah bisa membuat tampilan game ini Jadi lebih bagus dari sebelumnya Tapi anehnya masih ada yang bilang game ini Burik 3. Tidak mempunyai pintu Memang game prepare ini tidak ada yang namanya pintu Tetapi ternyata Garena juga pernah menjelaskan kenapa game ini tidak ada pintu Kabarnya game ini tidak mempunyai pintu Supaya grafik yang diperlukan dalam animasi membuka tutup pintu agar besar Kalau misalnya di dalam game prepare ini ada pintu Secara otomatis ukuran game akan berubah Player hp kentang juga akan sulit bermain game ini nantinya Ingatlah perbedaan itu unik Nah game prepare mempunyai perbedaan disini dan cukup unik 4. Atau yang terakhir Banyak player yang masih anak-anak Yups kalau untuk yang terakhir ini memang sudah terbukti sekali Kalau bisa dibilang juga prepare memang didemolasi oleh player anak-anak ini Di dalam game prepare ada 2 player yang bisa kalian bedahkan Pertama player dewasa dan anak-anak Kalau untuk player dewasa mereka lebih cerdas dan tidak akan terlalu peduli dengan hinaan game yang sedang dia mainkan Tapi kalau untuk yang masih anak-anak wajar kalau misalnya gampang terpicu Terpicu Sehingga mereka pun memelah game tersebut dengan perkataan yang begitulah Untuk alas kita akhir ini Tentu saja game prepare sering dibilang buruk Karena playernya masih didemolasi oleh anak-anak Oleh anak-anak Lameinnya Lameinnya game prepare ini memang sangat seru Karena juga tidak memperdulikan beberapa umur kalian Hal yang terpenting adalah kalian semua Kalau main game prepare bisa terhibur dan tidak akan bosan Apalagi selama masa pandemik ini Boleh main game prepare tapi ingat waktu juga ya Hanya itu saja Terima kasih dan salam boyah Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!